oke pertama-tama kita harus sudah mendownload aplikasi youtube nah kita klik saja aplikasi youtube kemudian kita klik pojok kanan atas yang ada tulisannya S ya nah ini memperkisah info tanda loading kita tunggu saja kita masukkan email emailnya kita masukkan oke lalu kita masukkan sandi dari email tersebut yang telah kita masukkan oke nah ini muncul ucapan selamat datang dari google kita setujui saja kita tunggu loading sebentar untuk mengetahui akun tersebut sudah masuk atau belum kita dapat menekan seperti awal pojok kanan atas yang ada hurufnya S kita klik setelah itu nanti akan muncul pemberitahuan oke ini tanda bahwa email yang kita masukkan tadi sudah masuk sudah menjadi akun di youtube oke selanjutnya kita akan mengupload video di youtube oke seperti tadi kita buka aplikasi youtube kita pilih kemudian kita tekan tombol pojok kanan paling atas kita pilih kemudian ya kita pilih tambahkan akun urutan nomor 2 yang gambarnya orang kita klik kemudian muncul beberapa akun kita pilih email yang masuk pertama kali tadi ya yaitu yang paling bawah kita klik nah ini nanti kita pilih tombol pojok kanan atas yang ada hurufnya S lalu kita pilih channel anda kita klik buat channel di kolam ya kita pilih buat pilih upload video nah ini tandanya video kita sudah ter upload di channel youtube oke teman-teman yang terakhir kita akan membahas tentang men-setting youtube ya ini muncul seperti ini kita klik pada gambar kemudian pensil pada bagian atas nah setelah itu ada pensil bagian deskripsi kita bisa isi sesuai kehendak masing-masing kita klik pensil pada gambar oke kita tunggu setelah itu kita pilih tombol custom salah satu tombol custom kita pilih terlebih dahulu sesuai selera anda kemudian kemudian klik selesai di pojok kanan bagian atas setelah itu nah ini bisa kalian kasih judul dan deskripsi masing-masing oke oke opsi lain ini bisa kalian tambahkan kita kembali kita langsung simpan saja nah ketika sudah muncul seperti ini berarti kita sudah selesai dalam men-setting terus selesai